Salah satu pedang yang pernah digunakan oleh Roronoa Zoro kemungkinan adalah warisan milik ayahnya. Di sepanjang cerita One Piece diketahui jika Zoro sudah pernah menggunakan beberapa pedang, termasuk salah satunya Yubashiri. Pedang Yubashiri adalah salah satu pedang yang sudah digunakan oleh Zoro di awal ceritanya, bahkan ini sempat menjadi salah satu andalannya. Yang menarik adalah terdapat teori yang menyebutkan jika salah satu pedangnya yaitu Yubashiri, adalah pedang warisan dari sang ayah. Jika Wado Ichimonji merupakan salah satu pedang dari 20 pedang dengan kualitas terbaik, maka pedang Yubashiri merupakan salah satu dari 50 pedang dengan kualitas baik, yang mana satu tingkat di bawah Wado Ichimonji. Pedang ini diberikan oleh Ipon Matsu kepada Zoro ketika dia berada di lockdown, yang mana saat itu Zoro ingin mencari pedang baru menggantikan dua pedangnya yang patah. Ipon Matsu sendiri sempat menawarkan pedang Sandaiki Tetsu, akan tetapi Zoro tidak mampu membelinya karena harganya terlalu tinggi. Namun, Zoro sendiri kemudian berhasil mendapatkannya secara gratis setelah dia berhasil melewati tes yang diberikan oleh Ipon Matsu, dengan melemparkan pedangnya ke atas dan membiarkan pedang tersebut terjatuh ke arah Zoro. Jika pedangnya mengenai lengan Zoro, maka dia tidak berhak memiliki pedangnya, sebaliknya jika selamat, maka Zoro bisa memilikinya. Sebelum beranjak pergi, Ipon Matsu sendiri kemudian memberikan satu pedang lainnya secara gratis yaitu Yubashiri. Menurut penjelasan dari Ipon Matsu, pedang ini merupakan pedang warisan yang sengaja dia simpan sampai menemukan sosok yang tepat untuk menggunakannya. Zoro menggunakan Yubashiri sejak alur cerita Whiskey Peak sampai Aeneas Lobby, di mana pada akhirnya dia bertarung menghadapi salah satu angkatan laut pengguna buah Iblis Shu, yang berhasil membuat pedangnya berkarat dan hancur. Zoro masih tetap memegangnya dan kemudian menyimpannya di thriller bar, dan menggantinya dengan Shusui. Terdapat sebuah teori menarik yang menyebutkan jika Yubashiri merupakan warisan milik ayah Zoro, yaitu Arashi. Bisa dari atau tidak pedang-pedang yang dimiliki oleh Zoro sebagian besar adalah warisan, misalnya Wado Ichimonji adalah warisan dari Kuina, atau pedang Enma yang merupakan warisan dari Oden kepada Hiyori sebelum kemudian diberikan kepada Zoro. Salah satu pedang lama Zoro yaitu Yubashiri, juga diduga adalah warisan dari mendiang ayahnya. Seperti kita ketahui baru-baru ini dalam kolom SBS 105, para fans akhirnya mengetahui asal-usul keluarga Zoro. Nama kakek dari Zoro sendiri adalah Roronoa Pinzoro dan neneknya bernama Furiko. Ibunya bernama Terra dan merupakan putri dari seorang bandit, serta ayahnya bernama Arashi. Dalam penjelasan di SBS tersebut dijelaskan jika ayah Zoro tewas akibat pertarungan melawan bajak laut. Dalam hal ini banyak yang berspekulasi bahwa kemungkinan Arashi tewas di lockdown saat eksekusi Roger terjadi. Hal itu terjadi karena dalam eksekusi Roger, banyak bajak laut hebat yang memenuhi wilayah lockdown, yang mana kemungkinan pertarungan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Dan jika kita membicarakan siapa yang membunuhnya, yang paling masuk akal tentunya adalah Dracul Mihawk, sebagai sosok ahli pedang terkuat di dunia yang juga hadir dalam eksekusi Roger. Pasca kematian dari Arashi pedang miliknya kemudian diambil, hingga pada akhirnya keluarga Ippon Matsu dahulu yang kemudian menyimpan pedang Yubashiri tersebut. Ippon Matsu sendiri merasakan bahwa Zoro bukanlah sosok yang biasa, di mana dia mengetahui tentang pedang kutukan dan terbukti selamat dari kutukan tersebut. Yubashiri kemungkinan pedang yang dibuat oleh Shimotsuki Kozaburo, dan kemudian ikut dibawa oleh rombongannya yang pergi keluar Wano pada 50 tahun yang lalu, untuk menuju East Blue dan wilayah lainnya. Mengapa kemudian dia mewariskannya kepada pin Zoro? Besar kemungkinan karena dia dianggap memiliki kelebihan, yaitu mampu merasakan pedang kutukan seperti halnya Zoro. Melihat kemampuan tersebut Kozaburo kemudian mewariskannya kepada kakek Zoro tersebut, hingga pin Zoro sendiri kemudian mewariskannya lagi kepada anaknya Arashi, sebelum kemudian dia tewas dan pedangnya diambil orang. Petunjuk dari Ippon Matsu yang menjelaskan bahwa Yubashiri adalah pedang warisan, seolah semakin memperkuat spekulasi jika ini adalah pedang dari warisan keluarga Zoro. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai hal ini, jika kamu punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar.